Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus kembali pada program Resiran. Badarin firman Tuhan akan dibacakan oleh anak Devru Matia GKJ Petoran. Yana 19 ayat 20 umum. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu inilah anakmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Dalam hidup ini seringkali niat baik tidak terlaksana hanya karena keadaan yang kurang tepat. Contohnya saat kita berniat baik akan menolong seseorang, namun tiba-tiba tidak terlaksanakan karena dalam waktu yang sama kita dihadapkan dengan kebutuhan yang sama. Seperti, HP tiba-tiba rusak dan perlu diganti. Ada keluarga yang sakit yang membutuhkan biaya pengobatan. Ada bagian rumah yang bocor sehingga memerlukan biaya untuk memperbaiki. Jadi, sudah ada niat, tapi belum dapat terlaksana. Bajan Injil hari ini menyatakan sesuatu yang berbeda dengan hal tadi. Tuhan Yesus yang sedang menerita di kayu salib, walaupun dalam keadaan lelah, keadaan sakit dan perih, tetapi ia tidak merupakan orang-orang yang ada di sekitar. Tuhan Yesus tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri, tetapi tetap memperhatikan orang lain juga. Hal ini dinyatakan dalam sabdanya kepada Ibu Maria. Ibu, inilah anakmu. Selanjutnya ia berkata kepada murid-muridnya, Inilah ibu. Dengan demikian, Tuhan Yesus mengingatkan Ibu Maria, bahwa dalam keadaan kesedihan apapun, masih ada orang lain yang akan mengipur dan mendukungnya, yaitu para murid. Demikian pula bagi para murid sekalipun, yang sedang mengalami kedukaan, namun ada orang terkasih yang perlu dilipur. Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa kesengsaraan tidak menghalang-halangi kita untuk tetap memperhatikan orang lain. Maka daripada itu, maka kita meneladan Tuhan Yesus, agar hanya sekedar dengan keterbatasan, terus kita mengatakan kita tidak bisa menolong orang lain. Tidak, kita tetap bisa menolong orang lain, karena Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kita mewujudkan niat baik dalam kehidupan ini. Amin. Amin.